Aku pernah merasa gak pede untuk menjadi diri sendiri dalam bermusik atau berkarya Karena ada tuntutan dari sebelah kiri, dari sebelah kanan Dan masa SMA aku tuh pahit, bener-bener pahit banget dari dunia pertemanannya Mungkin dari segi internal keluarga juga Terus dari finansial, ekonomi keluarga, dan segala macam Blah-blah-blahnya itu tuh, apa ya Gak menyenangkan buat Pernah sih dulu sekali kayak Gue ngebawa-bawa permasalahan pribadi gue waktu masih pacaran, belum nikah Gue ngebawa permasalahan pribadi gue dan ke atas panggung gitu Gue jadi gak profesional dan gue dimarahin abis-abisan sama dia Kayak, woy profesional Karena malam bukap gue tuh nitipin adik gue Sebelum dia meninggal, dia nitipin adik gue tuh ke gue Jevin bakal jadi pengganti papa Dan papa mohon banget untuk Jevin jagain Sasa tersebut Setiap ada yang deket sama Sasa itu, gue selalu mencoba untuk ngerangkul Tapi once kalo misalkan Sasa dia papain, gue pasti bakal marah banget Gue juga gak nyangka sih sebenernya gue nikah di bawah umur 30 Sisi atau Sasa? Halo, selamat datang di Teritori, teman cerita inventory Ketemu lagi sama Indy Arissa disini Yang lagi ada di El Hotel Royal Bandung ya Lagi staycationnya disini Jadi buat teman cerita juga kalo mau cari penginapan di Bandung Jangan lupa cek-cek Instagramnya At El Hotel Royal Bandung Nah kali ini spesial banget, Indy akan ngobrol cerita-cerita sama seorang DJ dan juga produser musik Tapi kalo di rumah dia itu adalah papa dari seorang anak yang lucu dan mengembaskan Dan juga beristrikan seorang penyanyi jebolan dari ajang pencarian bakal Wuh, kalo gitu gak usah pake lama Langsung aja kita ngobrol barengan sama Jevin Julian Halo Jevin, apa kabar? Hai Indy, baik-baik-baik sekali Jevin ini sering banget beberapa case, beberapa kesempatan ada di Bandung Barengan sama teman-teman Indy juga, segala macem Cuma tuh jarang deh Indy ketemu Jevinnya langsung Karena Jevin tuh cukup sering main di Bandung ya Sering-sering, dan emang teman-teman di Bandung juga lumayan banyak Jadi emang sering main ke Bandung buat ketemu teman-teman juga selain ada event atau apapun Oke, oh jadi emang bahkan sengaja ya kalo misalnya pun gak ada event Bisa banget kayak Jevin main ke Bandung, ketemu anak-anak doang Dan biasanya kalo ada main, kalo gak salah Jevin extend beberapa hari gitu kan ya Iya, kadang-kadang Oke, nah jadi mungkin Indy mau ngucapin dulu terima kasih udah disini Jevin kita akan ngobrol And congratulations buat singlenya Bonfire yang udah rilis tanggal 23 kemarin ya 23 September lebih tepatnya ya Yes, bener, terima kasih banyak Ini tuh kan katanya single yang ngajak untuk kita semua mengejar mimpi Dan juga gak larut dalam ketakutan gitu kan ya Filosofi apa sih sebetulnya yang diambil sama Jevin ini dari kata-kata Bonfire gitu Yang katanya ini bisa jadi refleksi buat diri Jevin sendiri untuk selalu introspeksi Dan juga katanya sebagai sebuah metafor mimpi, gairah, dan juga kepercayaan diri Coba tell me about it Oke, so Bonfire itu kan arti bahasa Indonesia itu api unggun Dan aku tuh merasa bahwa setiap manusia itu pasti punya api unggun yang bisa diartikan banyak hal gitu sebagai metafor Semangat, passion, gairah, terus mimpi juga, dan semua orang pasti punya itu Dan aku ngebuat album ini, album Samsara ini Yang dimana dalam album Samsara ini ada satu lagu Bonfire ini Semua tuh berdasarkan cerita apa yang udah pernah aku lewatin dari dulu sampai sekarang Dan salah satunya Bonfire ini Menceritakan tentang kayak aku pernah merasa gak pede untuk menjadi diri sendiri dalam bermusik atau berkarya Karena ada tuntutan dari sebelah kiri, dari sebelah kanan Dan kadang-kadang jadi gak bangga sama karya sendiri gitu Karena gak dibuat dari hati Sampai akhirnya ya ini di 2020 ini tuh karena sering di rumah aja kan Setiap hari tuh di rumah aja Jadi banyak mikir, banyak berkaca, banyak introspeksi diri Sampai akhirnya aku berusaha untuk menemukan diri aku lagi gitu Sebenernya menemukan api unggun aku sendiri lagi gitu Untuk nerusin karir aku, untuk nerusin aku berkarya dan bermusik Kira-kira seperti itu Oke Basiknya Tapi Jevin setuju gak kalau setiap orang tuh berarti dalam dirinya sendiri Dalam diri tiap masing-masing orang tuh mereka punya si bonfire-nya itu Yang tinggal diketemuin aja mungkin sama apa yang mereka suka Dan akhirnya akan nyala-nyala gitu si api unggunnya Ya, betul-betul-betul Oke-oke Nah terus juga tadi Jevin juga sempat mention juga Jadi kan katanya backstory dari lagu ini Karena Jevin itu pernah hidup dalam penyamaran gitu kan ya Jadi kayak Jevin bilang gak terlalu pede sama karyanya Silin Bahkan sama diri sendiri itu Itu tuh jadi sebetulnya udah dari dulu-dulu Atau mungkin memang pada saat sudah terjun ke entertainment industry Terutama di musik ini gitu Aku pikir ini sebenernya ada hubungannya sama pengalaman aku sendiri di SMA Karena waktu SMA aku punya pengalaman yang pahit banget ya Bisa dibilang pahit banget Dan mungkin kayak Indi sendiri orang-orang juga bilang Kalau SMA itu tuh masa-masa yang paling indah Kalau orang-orang bilang Tapi buat aku tuh beda Karena masa SMA aku tuh pahit Bener-bener pahit banget dari dunia pertemanannya Mungkin dari segi internal keluarga juga Terus dari finansial, ekonomi keluarga, dan segala macam Blah-blah-blahnya itu tuh Apa ya Gak menyenangkan buat aku Dan itu sangat berpengaruh buat Apa ya Jati diri aku sekarang Bukan jati diri sih sebenernya Lebih ke pola pikir aku sekarang gitu Dan aku memang banyak melihat hikmahnya juga gitu Untuk diriku sendiri Dari pengalaman-pengalaman negatif Aku merasa kayak sekarang Aku bisa lebih menghargai orang mungkin Aku bisa ngomong lebih Berpikir sebelum ngomong Sebelum bicara Ini bakal-bakal menyakitin hati orang atau enggak Atau bikin orang tersudut, terpojok atau enggak Tapi sisi negatifnya tuh juga ada buat aku sendiri Aku jadi orang yang super-super overthinking Yang Jadi kalau misalkan Even di social media aja Pengen nge-post sesuatu Mungkin orang bisa dengan mudahnya untuk nge-post Tapi aku bisa mikir kayak Kalau misalkan gue nge-post ini tuh akan berpengaruh ke orang ya Orang akan mandang gue seperti apa ya Kira-kira orang ada yang tersinggung gak ya Ada yang ini gak ya Ada yang itu gak ya Dan itu cuma di social media doang Belum di dunia nyata Aku ngerasa kayak di dunia nyata Orang tuh mungkin bisa gampang banget Untuk Apa ya Untuk bergabung sama komunitas-komunitas tertentu Datang ke event ini Datang ke event ini Nah untuk aku itu agak-agak susah sebenarnya Karena mungkin aku bisa dibilang Aku orang yang cukup introvert Jadi untuk bergabung sama Lingkaran-lingkaran tertentu tuh agak susah untuk ngebuka omongan Karena takutnya ntar salah ngomong Nanti malah bikin orang jadi menjauh Kayak gitu-gitu Jadi kalau orang itu gak ngebuka diri ke aku Mungkin aku gak akan bisa maju untuk ngobrol sama orang tersebut Atau komunitas tersebut Dan yaudah itu ada negatif dan positifnya buat aku jadinya Oke eh tapi setuju gak sih Jack Ketika kita orang-orang yang mungkin Ini juga sebetulnya toko tip-tok tip host gini Gue kalau MBTI test gue tuh INFP loh Which is introvert gitu Nah lo pernah punya ngerasa kendala gak sih Kayak kenapa ya kita yang introvert ini Atau meskipun sebetulnya kita deep down tuh kita malu Atau minder Gak mau nyapa orang Tapi bukan malah disangka jadi jute sama orang lain gitu Yang bikin orang lain tuh makin gak mau nyapa Dan kita makin gak ada temen ngobrol Iya 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 itu I feel you I feel you itu sering banget terjadi sama gue sih Kayak misalkan gue tuh 2019 sering banget pergi sendirian Ke tempat-tempat tertentu gitu Kayak taman salah satunya tuh kalau di Jakarta ada namanya Komo Park Ini taman yang cukup sepi Dan aku suka ke tempat yang sepi Dan disitu gak ada musik Karena tempatnya juga di dalam-dalam gitu Jadi gak deket sama jalan raya Dan gak bising sama kendaraan Tapi disitu tuh ada beberapa orang yang mungkin ngenalin gitu Tapi aku tuh suka kayak Kalau ngeliat orang Yaudah tuh langsung Yaudah sibuk sama apa yang aku lagi kerjain sekarang Ngeliat orang sibuk lagi Tapi kadang-kadang aku juga suka Ada keinginan buat ngobrol sama orang Jadi suka nyamperin orang Terus ngobrol aja Tukar pikiran segala macem Blah-blah Tapi Tiba-tiba tuh kayak di DM atau apa gitu Ada orang yang bilang kayak Kila nih orang tuh sok banget Ngeliatnya tuh Pandangannya tuh sombong banget Blah-blah-blah Semua dikeluarin Padahal gak ada maksud kayak gitu Sama sekali Dan pengalaman kayak gitu Gak cuma sekali Ada beberapa kali Tapi ya udahlah Orang mau beranggapan apa juga Kan belum kenal Iya benar sih Karena gak kenal itu tadi ya Mungkin kita ngeliat orang sekilat Padahal kita cuma kayak Ngelirik doang Gak sengaja tabrakan mata Tapi disangkanya tuh kayak ngeliatin Gitu-gitu ya Iya banget Tapi kan si lagu Bonfire ini Dibalik lagi ya Jeff ya Itu kan masuk ke dalam album Samsara ya Dan Kalau Indy dengar begitu Indy tau Nama albumnya Samsara Wow Ini sepertinya deep Dan juga kayaknya banyak filosofinya Karena to be honest Film Samsara Dulu Indy pernah nonton film Namanya Samsara Itu tuh sampai ditingin kayak Tontonan wajib Mata kuliah Etika Jadi kayak emang Jadi kayak emang Pas ini ditonton Wow Ini filmnya mikir ya Padahal mungkin kalau orang Kayak visual-visual-visual doang gitu Tapi kalau misalnya dari Jeff itu sendiri Apa sih yang diambil Yang pengen dituangkan dari Album Samsara ini Dan kenapa namanya Yang diambil Samsara Karena begitu Samsara Samsara nih kayaknya Filosofis banget deh Kayak Kayak Tentang sesuatu yang besar Mungkin Gitu loh Oke Jadi gue bikin album ini Mulai ngebikin album ini tuh 2019 Dan memang gue lagi mikir banget Ngobrol sama banyak temen-temen juga Kira-kira Gue pengen bikin apa sih Berkarya Gue kayak nyari-nyari sendiri gitu loh Sebenernya gue berkarya Dan bikin musik itu Buat apa sih sebenernya Ternyata gue nemuin Gue bikin musik itu Untuk gue berteman Karena seperti yang tadi gue bilang Gue susah Untuk Masuk ke dalam sebuah komunitas Atau Likar-likar Tertentu Jadi gue bermusik itu Emang untuk nyari temen Untuk bisa Berkomunikasi sama orang Lebih baik Lebih mudah Dan Akhirnya gue coba cari-cari tahu Gue ngerasa kayak Oh iya gue harus Bener-bener telanjangin diri gue nih Dalam musik gue Gue harus bener-bener Ngasih tahu Seluk-beluknya diri gue Dan Apa ya Bener-bener transparan Jadi bener-bener Nyeritain secara Gamblang ke orang-orang Cerita tentang hidup gue sendiri Dan akhirnya Gue coba cari-cari tahu lagi Gue belajar Belajar-belajar Dan baca-baca Lewat Tumblr Waktu itu Soal kehidupan Orang banyak banget Yang nulis soal kehidupan Dan disitu ada orang Nulis kata samsara Roda samsara Sebenernya Terus gue liat Kayak ini kata-kata apa sih Kok menarik banget Ternyata Gue coba cari tahu lagi Ternyata tentang Roda kehidupan Hidup yang berulang-ulang Dan kalau gak salah Yang gue ambil itu Waktu itu Yang gue cernak Waktu itu Contoh mudahnya itu Kayak misalkan kita Ulangan Di sekolah Terus kita dapet nilai jelek Itu bukan akhir dari segalanya Tapi kita masih punya remedial Untuk memperbaiki semuanya Jadi itu dia Gue ngerasa kayak dulu Mungkin hidup gue Sempat kayak ambruk banget Dan jelek banget Gue mikirnya Tapi itu bukan akhir dari segalanya Jadi gue mesti Ngebenahin semuanya Dengan cara mungkin Gue bisa cerita sama orang Lewat musik gue Dan kebetulan samsara ini Memang gue cerita Secara belak-belakan banget Tentang kehidupan gue Dari lagu pertama Sampai lagu terakhir Oke Berarti banyak tentang Kehidupan Jevin Yang selama ini Sudah Jevin lalui Dan mungkin Itu ya Apa namanya Garis besarnya adalah Samsara ini ngeritain Kalau If you may be failed at something That's not the end Kayak Lo bisa ngomongin Terus-terusan Tinggal seberapa Bebal Anda Untuk tidak menyerah Kali Jevin ya Betul Betul Oke Terus ini kan katanya Mau rilis This October Tapi katanya Mau Banyakin rilis Single-singlenya dulu Jadi sih Albumnya kira-kira Akan kapan tuh Akan tetap Di Oktober Kan perencanaan Perencanaan awal itu Di 2019 Memang Oktober Mau rilis album Tapi kita gak tau Kalau akhirnya kita 2020 ini Susah bergerak nih Kita susah Susah untuk bergerak Dan susah untuk Apa-kapain Jadinya mungkin Akan diundur Tapi tetap tahun ini Mungkin November Atau Desember mungkin Ya We never know Mudah-mudahan Tapi berarti I mean plan-nya Ya tahun ini Kalau bisa gitu ya Yes Nah tapi tadi Akan ada dikeluarin Single-singlenya dulu Berarti Afterborn Fire Berarti akan ada single Lagi yang keluar Itu berapa kira-kira Satu, dua, tiga Mungkin tiga sih Rencananya sih Gue pengen ngeluarin Kan gak mungkin kan Kalau misalkan Ada tiga single Tapi sebenernya Bulan tuh udah tinggal Berapa bulan lagi Menuju dari 31 Iya Tapi kayaknya Gue pengen ngeluarin Kayak sekitar tiga Atau empat lagu lagi Mungkin ngeluarin Seminggu sekali Oke Iya Kalau zaman sekarang Kayak kita yang Terus sendiri gitu ya Kayak bebas aja gitu Bebas aja Nah terus ngomongin Soal musik nih Jeff ya Ini kan kayaknya Suka sama musik Udah dari kecil Katanya SD Belajar piano SMP ngambil Musik major instrumennya Drum Udah gitu Instrumen minornya Piano Dengan band juga Beatbox juga Sampai akhirnya sekarang Kita bisa bilang EDM lah ya Electronic and music Nah Kalau untuk jenis musik Yang pertama kali Sama Jeff Finn itu Dimainin Apa tuh Pada saat Main piano Atau mungkin Ngeband dulu Kalau pertama kali Banget megang Instrumen musik Yaitu piano Itu klasikal Klasik piano Tapi gue Waktu itu gak Gue gak Gak nyaman banget Main klasik Dan setiap Gurunya dateng ke rumah Gue selalu kayak Pura-pura ngantuk Gue gak mau Oles piano Karena gue pengennya tuh Main drum Gue pengennya Bener-bener belajar drum Sampai akhirnya Sampai gue dimasukin Ke satu sekolah musik Di Jakarta Gue ngambil major drum Seperti yang tadi Indy bilang Dan minor instrument Itu piano Dan disitu Ketemu lagi Sama klasikal Tapi dia lebih Ke arah Tradisional jazz Sebenernya Jadi Waktu Sampai itu Gue bener-bener Sangat-sangat Nekunin banget Lagu-lagu Tradisional jazz Dan Gue sempet gak Relate sama temen-temen Gue di Sampai Dan di SMA Mereka lagi Pada dengerin Coldplay Radio Heart Gue Gak bisa dengerin mereka Dan maksudnya Gak kenal Sama band-band itu Dan mungkin Gue merasa kayak Telat kali ya Gue kelas 2 2 SMA Gue baru mulai Suka sama Band yang bisa Dibilang mungkin Band Band apa ya Band Yang terkenal gitu Itu Radio Heart Pertama kali Sampai sekarang Gue suka Radio Heart Oke Ini umur Indy sama Jepin Yang terlalu jauh ya Mungkin kalau Indy Bayangin pada saat SMP-SMP itu juga Selain Coldplay Dan lain-lain Yang tadi Jepin Sebut juga lagi Era-eranya Imo Imo Popang Gitu gak sih Juga Iya lagi Era-eranya Imo Popang Iya Tapi gue gak dengerin Sama sekali Imo Popang Dulu Iya 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 Jadi lagi ngulik Di jazz classic Saat itu lagi belajar Musik jazz classic Dan lagi banyak dengerin itu Oke Terus Maksudnya ini Gajaknya dulu Jaman nge-band Terus Masih suka ketemu gak Sama teman-teman band Lo dulu Teman-teman band SMP Enggak Tapi kalau SMA Iya Justru kita sekarang Lagi main bareng lagi nih Jadi teman-teman band Di SMA itu Lagi sering main bareng Ke rumah gitu Suka main ke rumah Kita bikin-bikin sesuatu Dan Lucunya nih Si gitaris waktu SMA itu Sekarang jadi gitaris gue Oke Kayak misalkan kemarin Gue bawain Bonfire Konser online Gitarisnya tuh dia Jadi udah lama banget Gak ketemu Ketemu lagi Kita nge-band lagi Lucu sih Dengan musik yang berbeda Dengan pengalaman yang beda juga Karena kan Jevin juga pernah bilang Apa Nge-band tuh kayak Passion Jevin banget gitu Nah mungkin ada Ketikiran gak Reuni-reuni nge-band lagi gitu Reuni nge-band lagi Sama yang dulu-dulu sih Mungkin enggak ya Kayak misalkan Band yang dulu Emang udah form Lima orang gitu Terus kita reuni Enggak sih Tapi sekarang memang Gue menjalani proyek gue Dengan nge-band sih Jadi gue emang Kebanyakan proyek aja nih Ada proyek Jevin yang nge-band Ada proyek Jevin yang DJing Electronic dance music Ada proyek yang sama Rini Ada proyek apa Jadi ya Kebanyakan proyek Tapi ya Let's say Misalnya Jevin bikin band lagi nih One Day Wisnya Jevin tuh pengen punya band Yang kayak gimana sih Pengen punya band yang kayak apa Sebenernya gue udah Udah menjalankan sih Ini yang proyek Udah dilakukan sekarang ya Udah dilakukan Jadi yang kayak lagu-lagu Bonfire Yang lagu-lagu yang di album Samsara Itu semuanya nge-band Memang atas namanya Atas nama gue sendiri As Jevin Julian Tapi formatnya itu band Dan emang ini mimpi gue bikin band seperti ini Oke oh ternyata udah perlahan Sudah mulai dilakukan Iya Oke Nah Udah mulai dikejar Jadi Jevin Julian akhirnya jadi soloist juga kan Nah itu tuh untuk meletapin item instrumen kamu sebagai musisi aja Akhirnya udah deh nyanyi juga gitu Karena kan ada beberapa yang Ini sempat ngobrol sama Katakanlah Sekarang terkenal sebagai penyanyi Tapi dia tuh dulunya gitaris Dan dia bilang Kayak aku tuh gak Aku tuh nyari vokalis tapi gak ada Akhirnya udah deh aku aja yang nyanyi gitu Oke Nah kalo Jevin tuh gimana loh Emang kayak ada kejadian itu juga Atau emang pilihan Oke gue mau nyanyi gitu Oke Jadi mulai di Jaman-jaman kuliah Gue lagi gencar-gencarnya dengerin Radiohead Dan dengerin satu Satu artis dari Inggris namanya James Blake Mereka berdua itu kan ya Mereka bukan lagu instrumental Di mereka tuh lagu yang nyanyi Disitu tuh gue mulai kayak Sangat-sangat mendalami lirik yang mereka buat Cerita yang mereka bisa sampaikan Melodi yang dia bikin dan dia nyanyiin Perasaan saat dia nyanyiinnya Dan Itu bikin gue penasaran banget Tapi gue ngerasa kayak Gue gak bisa nyanyi waktu itu Gue belum bisa nyanyi sama sekali Gue malu banget untuk nyanyi Karena memang Dari kecil gue gak pernah Gak pernah Nyoba untuk nyanyi Satu hari 2017 itu Gue bikin lagu judulnya Tell Me Dan gue punya salah satu temen deket gue Namanya Neonomora Gue bikin lagu itu Gue nyanyiin lagu itu Untuk demo Dan gue kasih ke dia Gue bilang Gue pengen lo nyanyiin lagu ini Yang gue bikin Judulnya Tell Me Terus dia dengerin lagunya Setelah dia dengerin Dia bilang kayak Jeff gak bisa Sini gak bisa gue nyanyiin Ini harus lo yang nyanyiin Karena Dia tuh orang yang sangat deep banget Si Neonomora Dia perasa banget orangnya Jadi dia ngerasain kayak Perasaan ini tuh kayak Curhatan lo sendiri Liriknya pun juga kayak curhatan Apa yang lo rasain Jadi Gue gak akan bisa menyampaikan Secara Seperti lo nyanyiin Jadi harus lo yang nyanyiin Dan dia maksa gue untuk Yaudah nyanyi Nyanyi-nyanyi sampai akhirnya Yaudah deh Gue beratlin Coba gue nyanyiin lagunya Dan Setelah Nyanyiin lagu gue itu Ya gue ngerasa enak aja Gue kayak bisa cerita Ke orang melalui musik gue Gue kayak bisa Menceritakan apa yang ada Di dalam kepala gue Ke orang-orang Jadinya Dari situ kayak Yaudah deh Gue pengen nulis lirik Gue pengen nyanyiin sendiri Dan ternyata nyaman banget Dan enak banget Oh my god Berarti sebetulnya Thanks to Neonomora ya Yang saat itu Mengencoreskan Jevin Untuk akhirnya Sampai sekarang Shoutout buat Neonomora ya Terus nih Ada juga yang menarik lagi Untuk beatbox nih Jevin Katanya kan Jevin juga udah belajar beatbox Since 2008 Nah itu dulu siapa Siapa yang awalnya Ngajakin Jevin Sampai tarik Untuk menekuni beatbox Oke Gue punya salah satu sepupu Sepupu gue Namanya Yori Dia ini Udah temen main di keluarga Dari kecil banget Kita memang deket banget Dia kayak Kayak abang Abang gue Apa namanya Abang sedarah gitu loh Udah kayak abang sedarah Dan setiap hari minggu Itu kan kita selalu Keluarga kita selalu ngumpul Di rumah nenek Dan waktu itu Dia tiba-tiba dateng Terus dia ngasih liat Satu video Dulu belum jamannya Youtube Jadi disimpen di handphone Nokia Sama dia Terus dia ngasih liat nih video Dan Pada saat itu kan Gue masih Masih main drum Banget Dan beatbox itu kan Lebih ke Instrumentnya itu Lebih ke drum ya Kalau misalkan Indi tau Lebih bunyi-bunyian drum Bunyi-bunyian beat gitu Dan gue ngeliatnya Tertarik banget sih Untuk belajar Sampai akhirnya Yaudah jadi gue belajar Di tahun 2007 Akhir Dan mulai tekunnya itu Di 2008 Dan Akhirnya Mulai masuk ke Kita bikin komunitas Dan kenal sama orang-orang lain Di Indonesia Yang beatbox juga Gara-gara Di sekolah musik gue itu Ada salah satu Lecture vokal Namanya Indra Aziz Oke Mas Indi ya Mas Aziz ya Oh iya Shout out Mas Aziz Nah Mas Aziz ini Dia Karena tau dia Karena dia tau gue nge beatbox Jadi dia ngajakin gue Waktu itu ke UPH Karena ada Salah satu Apa ya Winner dari beatbox championship World beatbox championship Dan dia ngadain showcase Di UPH Dia ngajakin Mas Aziz ngajakin gue dateng Untuk nonton showcase nya dia Disitu akhirnya gue ketemu Sama banyak beatboxer Dan yaudah kita Kenalan-kenalan-kenalan Dan akhirnya kita bikin komunitas Barang Oke I see Jadi akhirnya ketemu Sama komunitinya juga ya Tapi kalau Di Jevin sini Step by step Belajar beatbox itu Harus apa sih Yang dipelajarin dulu Apakah harus punya Basic sebagai drummer Kayak Jevin dulu Gitu Karena kan yang Mungkin lain tuh Gitu Gak Gak sama sekali sih Gak sama sekali Saudara gue pun Sepupu gue pun Ini juga gak Gak bisa main alat musik Apapun Tapi Yang paling penting itu Sons of music sih Maksudnya kalau orang Tertarik dengerin musik Mereka Tau Bisa ngerasain musik Yang mereka dengerin Itu Akan bisa kok Belajar beatbox Dan Yang kedua itu Kemauan dan niat sih Motivasinya Sama aja kayak Misalkan orang Mau workout Misalkan Misalkan Pengen workout Pengen ngurusin badan Pengen ngebentuk otot Kalau misalkan motivasinya Gak ada ya Gak bakal bisa Dan beatbox pun Juga sama Di semua hal juga sama Motivasi yang penting Oke Baiklah Yes Itu message-nya Buat teman-teman Siapa tau ada yang pengen Coba-coba beatbox juga Gitu ya Maksudnya inget gak Javin Coba dong praktekin Step by step Kira-kira kalau misalnya One day Akhirnya Javin punya Your dream concept sendiri Konsepnya pengen kayak apa Wah Gue udah punya sih Gue udah punya banget nih Dream concept Concert ya Dream concert Sebenernya gue gak mau ceritain Ke orang sih Tapi gak apa Gue cerita Gue sempet bikin Tour sama Petra Jadi tour Pulau Jawa Kita tour 6 kota Kalau gak salah Dan itu semuanya Kita bener-bener ngurusin sendiri Karena marhum bokap gue tuh Nitipin Adik gue Sebelum dia meninggal Dia nitipin Nitipin adik gue tuh Ke gue Javin bakal jadi pengganti papa Dan Papa mohon banget Untuk Javin jagain sasa terus-terus Mungkin kalau Indy tau Sekarang lagu-lagu Dangdut elektronik Itu pioneer-nya Pioneer-nya tuh Almarhum bokap gue Yang pertama kali Dan itu yang ngebuat Bokap gue booming banget Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!